Halo semuanya, apa kabar Ninn? Mau tau nama gua yang siapa? Nama gua Mauren Arsely Maniaga Biasanya dipanggil Mauren M-A-U-R-E-N Pasti bisa kan? Mauren doang kecil, gampang Nah gua ini lahirnya di Manado 12 November tahun 2000 Udah pasti tau kan umurnya berapa kalangan 2000an? Genera ZZ Tau kan generasi Z? Iya Umurnya 42 Gede banget 32 Gede juga Banyak banget 17 tahun guys Masih yang kalo anak Jackson bilangnya Iya Which is literally gitu Masih tau kan? Nah Gua ini tinggalnya di Jalan Cilandak KKO Jalan Kramat Nomor 21A Kombeng Marinir Enang Marinir bray Tau kan? Cilandak, Transmart Iya Disitu gua rumahnya Nah Kenapa gua pilih Interstudy sebagai universitas gua Karena gua denger dari sekitar gua nih guys Karena Interstudy itu keren ternyata komunikasinya Apalagi bagian broadcasting Bagian penyiaran Kenapa sih gua pilih broadcasting Daripada PR Atau yang lainnya Karena gua pengen mencoba suatu hal yang baru Dengan dunia penyiaran Awalnya sih gua ngeliat dari TV Banyak banget reporter yang oke-oke yang keren-keren Yang news yang keren Serang tuh keren-keren banget Apalagi kalo misalnya mereka Lagi kerja nih Tarun dari mobil Dianterin supir Terus pake baju-baju yang bagus Itu bagus banget Gua pengen banget kayak gitu Nah Terus Mau tau lagi Tentang gua tentang apa Nah Gua ini Hobinya Nyanyi Gambar Terus Tidur Makan Ada yang tanget deh Nah Gua Salah satu hobinya makan Sama kayak saat ini nih Gua tuh suka makan Banyak banget Makanan yang enak Gua bisa rekomendasiin dah tempat ini Nih Liat ikan bakar guys Orang menari pasti gak pake ikan bakar sih Mau coba gak? Mau coba gak? Enak cuy Apalagi dipakein sambal nih Naya Enak Kalian bisa tau gak Tempat ikan bakar ini tuh recommended banget Baru Fresh Namanya ikan bakar kawanua Ini tuh ada di Matoa 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 dimana tuh? Deket kok Deket dari celandak tadi tempat rumah gue Gitu Nah Gua pilih ilmu komunikasi Itu karena kerennya Karena mau jadi reporter atau jurnalis Selain itu Gua Tergabung dalam organisasi Organisasi di gereja Nah Kenapa gua tergabung dalam organisasi di gereja? Karena gua mau ngelatih Pilih komunikasi gua sama orang-orang sekitar Mau lebih tambah lagi ilmunya Nah walaupun gua udah Kuliah dari weekdays Terus weekendnya Harus gabung organisasi di gereja Gua harus semangat Karena kalo lu misalnya mau butuh sesuatu Atau pengen dapet sesuatu Lu harus usaha Nah usaha itu ya mulai dari bawah dulu Sampai nanti lu bakal dapet bintang di atas Ya gak? Senyumin aja guys See you guys See you in